Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Andin dan Aldebaran pun saling bertatapan satu sama lain. Aldebaran menatap Andin, lalu dia berkata, Si Nindin mendekat kepada saya. Andin pun tersenyum. Dia lalu mendekat kepada Aldebaran. Aldebaran pun merangkul Andin. Mereka berdua akhirnya berbicara dari hati ke hati. Sembari Aldebaran mengusap rambut Andin. Dan tangan yang satunya berpegangan dengan tangan Andin. Andin dan Aldebaran pun begitu romantis. Tak lupa, Andin dan Aldebaran pun saling memberikan kode satu sama lain. Mereka saling mengedipkan mata, sembari tersenyum. Perlahan, tangan Aldebaran mulai mematikan lampu. Setelah itu, Andin dan Aldebaran sama-sama mengambil selimut. Lalu tidur bersama. Penonton pun hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah laku Andin dan Aldebaran. Namun sayang, kebahagiaan Andin dan Aldebaran takkan bertahan lama. Ada saja masalah yang datang di keluarga Aldebaran. Sementara di sisi lain, pengacara yang telah dibayar oleh Abimana berhasil membebaskan Semi. Setelah Semi bebas, lalu apakah yang akan dilakukan Abimana? Sementara di sisi lain, Elsa pun masih merasa sedih. Karena dirinya gagal untuk mendonorkan hatinya untuk Mama Sarah. Karena Elsa mempunyai kecemasan yang berlebihan. Padahal sebelumnya Elsa telah sombong. Karena dirinya bisa melakukan sesuatu untuk Mama Sarah. Dan nantinya Abimana pun akan mencoba menghibur Elsa yang sedang bersedih. Abimana pun berjanji kepada Elsa. Jika dirinya akan berusaha secepatnya untuk mencarikan donon hati untuk Mama Sarah. Sementara di sisi lain, Nino pun akhirnya pulang ke rumah. Nino pun nantinya bertemu dengan Bu Chandra. Dimana Nino bercerita kepada Bu Chandra tentang pertemuannya bersama Reina. Dimana Nino merasa senang. Karena kini Reina mulai bisa menerima Nino kembali. Walaupun bukan sebagai om baiknya. Tapi setidaknya Reina sudah mulai membuka hati untuk memaafkan Nino. Bu Chandra pun ikut merasa senang mendengar cerita dari Nino. Sementara itu, Nino pun masih berharap agar Aldebaran mau membantu dirinya untuk menjadi investor di perusahaan Nino. Dan nantinya Aldebaran pun tak lupa untuk bercerita kepada Andi. Jika tadi Nino datang ke kantornya dan meminta bantuan agar Aldebaran mau menjadi investor untuk perusahaannya. Dimana Aldebaran harus meminta saran yang pendapat dari Andi, begitu pun dari Mama Rosa. Dimana invest kepada perusahaan Nino bukanlah uang yang sedikit. Akankah Aldebaran bersedia untuk membantu Nino setelah apa yang dulu Nino lakukan? Singkat cerita, keesokan harinya Aldebaran pun membangunkan Andi untuk sholat subuh. Namun sebelumnya, mereka berdua terpaksa harus mandi pagi-pagi. Karena harus berkeramas. Andi dan Aldebaran pun saling menggoda satu sama lain. Mereka tersenyum bahagia. Setelah kebahagiaan, akan muncul masalah. Dimana kabarnya Andi akan mengalami kecelakaan. Akibat ulah abimana. Dan ini akan tayang 2-3 hari ke depan. Apakah yang akan terjadi dengan Andi? Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.